Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Renungan singkat kita pada pagi hari ini Terambil dari Masmur 19 ayat 8 Sampai ayatnya yang ke 10 Kalau Bapak Ibu membaca Masmur 19 ayat 8 sampai 10 Sebenarnya ada 6 sebutan Dan 6 sebutan itu selalu diikuti oleh 6 sifat Nah karena itu dikatakan begini Taurat Tuhan itu sempurna Sebutan sempurna lalu diikuti dengan sifat Menyegarkan jiwa Dan memberikan hikmat Peraturan itu teguh Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya Takut akan Tuhan itu suci Tetap ada untuk selama Untuk selamanya Hukum-hukum Tuhan itu benar Adil semuanya Jadi Bapak Ibu Ada 6 sebutan yang diikuti oleh 6 sifat Nah karena waktu yang sangat singkat Maka kita hanya akan melihat satu poin Yaitu di ayat yang ke-8 Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna Menyegarkan jiwa Nah Menyegarkan jiwa Ini sebenarnya terjemahan yang tepat Adalah Converting the soul Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Alkitab ketika berbicara Mengenai Menyegarkan jiwa Alkitab selalu mentargetkan Ainer person kita Manusia batiniah kita Jadi Alkitab itu tidak pernah mengajarin kita Bagaimana merawat hidung kita untuk tetap mancung Atau bagaimana merawat kulit kita untuk tidak berkeriput Atau Alkitab juga tidak mengajarkan kita Untuk bagaimana menjaga gigi kita supaya tidak cepat ompong Tidak Tetapi Alkitab selalu mentargetkan manusia batiniah kita Atau manusia dalam kita Itulah sebabnya Terjemahan yang tepat adalah Dari frasa menyegarkan jiwa adalah Converting the soul Apa maksudnya Alkitab Cukup untuk membuat hidup kita bertobat Dan kita tidak membutuhkan apapun di luar Alkitab Untuk bertobat Alkitab cukup di dalam dirinya Dan dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna Menyegarkan jiwa Artinya sempurna untuk mempertobatkan Saya dan Bapak Ibu Sebagai orang percaya Jadi sebutannya adalah sempurna Lalu diikuti dengan sifat Menyegarkan jiwa Itulah sebabnya Bapak Ibu Alkitab adalah satu-satunya Sarat yang cukup dan sempurna Untuk membuat kita Bertobat Dan Mengubahkan hidup kita Jadi Alkitab cukup Untuk iman kita Dan kehidupan kita Sebagai seorang Kristen Karena itu Bapak Ibu Di dalam kelas kita Kelas kami Ada materi Yang namanya Pengajaran Alkitab Jadi Alkitab itu Salah satu doktrin yang khas Di dalam kekistenan Dan doktrin Alkitab itu Adalah doktrin yang cukup Untuk membuat Hidup saya dan Bapak Ibu Bertobat di hadapan Tuhan Kiranya kita bisa Mengerti khidmat Tuhan ini Dan Menjadi satu perlindungan Yang jauh lebih dalam Dan memberikan kita Pengertian Untuk hari semakin hari Kita semakin Berkenan kepada Tuhan Salam dan selamat pagi Bapak Ibu semua Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian